Pemirsa terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD dan SMP di lingkup Kota Jambi. Wakil wali Kota Jambi sampaikan PPDB ini harus sesuai dengan regulasi yang ada saat ini, di mana dirinya menjelaskan bahwa saat ini masih ada siswa yang belum masuk meski berada di sekitar zona si sekolah. Pendaftaran PPDB untuk tingkat SD dan SMP di Kota Jambi yang telah dimulai sejak 27 Juni 2022 hingga 2 Juli 2022 lalu, telah memasuki masa verifikasi dan menunggu pengumuman. Dalam hal ini, Wakil wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa jika sesuai dengan regulasi yang ada, yang harus diterima melalui jalur zonasi adalah masyarakat yang anaknya berada di sekitar sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Maulana juga menambahkan bahwa saat ini masih ada masyarakat yang mendaftar pada PPDB tahun 2022-2023 ini, karena belum bisa masuk meski berada di sekitar zonasi sekolah. Melalui sistem zonasi dan online, karena ini kita fokuskan dulu sesuai dengan regulasi bahwa yang diterima adalah warga masyarakat yang berada di sekitar zonasi sekolah tersebut. Dan ini secara masyarakat, tapi setelah itu kita akan melihat lagi. Karena masih ada juga warga masyarakat yang belum mendapatkan sekolah. Nanti akan dibicarakan oleh jenis pendidikan melalui tim PPDB untuk melihat. Prinsipnya, kewenangan kami di kota adalah SD dan SMP. Alhamdulillah sih lebih tertib kalau SMP ya, karena kita sudah sangat transparan dan semakses. Sandi Jek TV melaporkan.